1 demi 1 pengendara roda 2 yang kedapatan tidak menggunakan masker diberhentikan petugas gabungan yang menggelar razia di kawasan jalan PM Nur Sungai Pinang pada Kamis siang. Terhadap para pengendara ini, petugas mempertanyakan alasan warga tersebut tidak menggunakan masker. Kegiatan di motori polsekta Sungai Pinang bersama instansi terkait tidak hanya menyasar pada pengguna kendaraan, namun meluas hingga ke beberapa pasar seperti Pasar Segiri 2, Jalan Mugerejo, Pasar Merdeka, dan Pasar Arum. Serupa dengan pengguna kendaraan warga yang beraktifitas di pasar pun, masih banyak yang tidak menggunakan masker. Meski begitu, petugas gabungan ini tidak memberikan sanksi, hal itu dilakukan lantaran kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan warga. Operasi kali ini Pak, apa saja temuan di lapangan Pak? Jadi, operasi ini terentak pembagian masker seluruh jajaran Mori, baik itu Pemolda, 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 dan Pemolda. Dalam rangka masyarakat ini terbiasa dalam rangka pertempatan penganggap 12, kita melaksanakan pembagian masker dan pinduan pembagian masker kepada pengguna jalan dan terkait penghujung Pasar Arum Temindu. Dan kami temukan beberapa penghujung Pasar, termasuk pembagian jalan raya yang melewat Pasar, masih banyak yang menggunakan masker. Sudah setiap kalinya dalam rangka mensorganisasikan perwali nomor 43 tahun 2020, di mana isi perwali itu dalam penegakan hukum untuk protokol kesehatan COVID-19 ini, salah satunya dari 4 M yang sering kita dengar, yaitu mengakai masker, mencuci tangan, mengatur jarak, dan menjauhi perkumpulan. Untuk diketahui, saat ini pemerintah kota Samarinda sudah memperlakukan wajib kenakan masker. Aturan tersebut tertuang di Peraturan Wali Kota nomor 38 tahun 2020. Bahkan dalam aturan tersebut diberlakukan denda hingga ratusan ribu rupiah bagi warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, INews melaporkan.